Rusia terus menekan di Bahmut. Pasukan Ukraina dilaporkan terpaksa mundur dari beberapa wilayah pertempuran. Pembaharan intelijen yang dirilis Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan Rusia memperbarui serangannya di kota tersebut. Pasukan Reguler dan Grup Wagner telah meningkatkan kerjasama. Pasukan Ukraina juga menghadapi masalah pasukan yang signifikan, tetapi mereka disebut bisa menarik teratur pasukannya secara bertahap. Merebut kota Bahmut akan menjadi kemenangan penting pertama Rusia dalam 10 bulan terakhir. Moskow mengatakan merebut Bahmut akan membuka rute untuk merebut lebih banyak wilayah di Donbass, sesuatu yang menjadi tujuan utama Putin saat ini. Bahmut telah menjadi rawa perang, dan harus diakui meskipun menghadapi rintangan luar biasa, pasukan Ukraina telah bertahan dan menimbulkan banyak korban di angkatan bersenjata Rusia. Ketangguhan mereka juga memberi waktu untuk mengatur ulang pasukan dan mempersiapkan serangan musim semi yang diharapkan. Masalah bagi Ukraina bagaimanapun adalah bahwa semua pertempuran akhirnya mencapai titik kulminasi. Pasukan Ukraina pada fase awal pertempuran memang mampu menimbulkan korban signifikan pada pasukan Rusia, baik dari segi tentara maupun perangkat keras. Tetapi korban di pihaknya juga besar. Persoalannya Ukraina tidak dapat mengganti tentaranya semudah Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina mengalami reformasi signifikan mulai tahun 2014. Pelatih Barat memulai proses transisi tentara Ukraina. Salah satu yang penting adalah mengubah organisasi top-down menjadi struktur di mana individu bertangkat lebih rendah seperti Letnan dan Sersan memiliki pengaruh. Pergeseran struktur ini memberi pasukan Ukraina fleksibilitas cukup besar di medan perang. Ini terbukti menjadi keuntungan yang signifikan pada fase pertama perang. Letnan dan Sersan mampu menanggapi perkembangan medan perang dan mencapai kesuksesan taktis dan bahkan operasional yang cukup besar. Tetapi perang yang telah berlangsung satu tahun lebih telah bergeser. Perwira berpangkat rendah yang bertanggung jawab atas keberhasilan Ukraina telah meninggal atau dipromosikan. Ukraina sendiri diperkirakan telah menderita lebih dari 120 ribu korban. Para prajurit yang menggantikan mereka meskipun mungkin semangatnya tinggi tidak memiliki pelatihan dan keterampilan yang sama dengan orang-orang yang mereka gantikan. Keberhasilan awal Ukraina juga telah menggeser sikap politik Kyiv. Tujuan awal Ukraina adalah terus berjuang dan mencegah kemenangan cepat Rusia. Tujuan itu tercapai. Dan sekarang pasukan Ukraina berjuang untuk kemenangan total. Jelas ini adalah pergeseran yang signifikan. Tujuan awal Ukraina sederhana, yakni jangan kalah. Sekarang saat pasukan Ukraina menyerang, mereka ingin merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Seperti yang dicatat Carl von Klausovic, Jendral Prusia yang menulis onward tahun 1832, itu adalah tugas yang jauh lebih sulit. Ini juga diakui oleh Amerika. Bahkan dalam dokumen yang bocor Pentagon ragu Ukraina bisa mencapai kemenangan total. Kedua pihak akan terjebak dalam kebuntuan selama tahun 2023 ini. Tidak ada yang bisa membuat terobosan signifikan. Kesulitan-kesulitan ini diperbesar oleh lawan utama Ukraina di Bahmut. Pasukan darat Ukraina terutama memerangi kelompok Wagner. Tetapi sering waktu, tentara bayaran ini juga telah berubah dari kekuatan militer elit menjadi kekuatan yang bergantung pada narapidana. Selain itu, ketegangan antara tentara Rusia dan pemimpin grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, terdokumentasi dengan baik. Meski sekarang mungkin situasinya telah membaik. Sekarang Ukraina yang tidak mampu menanggung banyak korban, mereka kehilangan tentara melawan Wagner yang diisi personil kurang terlatih. Pada fase selanjutnya, kedua belah pihak sedang mempersiapkan serangan musim semi. Ini berarti bahwa tentara dan amunisi sama-sama berharga untuk Rusia dan Ukraina. Rusia kehilangan anggota grup Wagner, sementara Ukraina kehilangan tentara yang terlatih dan amunisi berharga di Bahmut. Situasi ini menjadikan Rusia mendapat keuntungan untuk fase penting perang yang akan datang. Menggunakan grup Wagner di Bahmut memberi tentara Rusia kesempatan untuk melatih ratusan ribu tentara hasil mobilisasi. Dengan adanya Wagner, Rusia tidak harus mengirim langsung personil mereka ke medan perang. Mereka punya waktu untuk berlatih dan berkumpul kembali. Tidak ada tentara yang tetap sama sepanjang konflik. Kerugian baik personil maupun amunisi memaksa pasukan untuk terus berubah dan beradaptasi. Sayangnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan semacam itu adalah bagian yang kurang dipelajari dan penting dari setiap kampanye yang berhasil. Bahmut awalnya tampak sebagai kemenangan strategis Ukraina karena mereka bisa menguras angkatan bersenjata Rusia. Tetapi dengan situasi sekarang, kemenangan yang dulu membayangi beresiko menjadi kekalahan besar. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampekan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fightzuna.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight like a valkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!